Di lokasi ini kita bisa melihat suatu fenomena yang sangat menarik yaitu bentukan dari lapisan yang mengalami perubahan mendadak seperti aliran begitu tapi kemudian dia melengkung, melengkung gitu. Nah ini bisa juga diinterpretasikan sebagai struktur patahan gitu atau anti-clean tapi bisa juga sebagai struktur yang terbentuk persis pada waktu sesaat setelah diindapkan ketika dia sedimen-sedimen ini semuanya mengalami konsolidasi. Jadi kalau kita lihat bentuknya menarik disini seperti dari sana ya kalau kita lihat tuh ya kalau kita ikuti ini turun kesini terus ini mungkin karena kena kekar gitu atau patahan sedikit terus ke arah sini. Kalau kita ikuti beding ini dia melengkung ke arah sini nih melengkung ke arah sini kemudian baru kemudian melengkung lagi ke sana jadi terjadi tekukan-tekukan yang menunjukkan bahwa pada waktu dia diindapkan sesaat setelah dia diindapkan itu terjadi instabilitas di dalam sedimen water interface area. Di mana kemudian mungkin dia mengalami longsoran atau gerakan-gerakan sedimen yang semi-unconsolidated sehingga dia melengkung seperti itu. Nah tadinya kita berpikir kemungkinan besar ini juga diakibatkan oleh patahan besar atau struktur tektonik besar disini dan itu bisa juga dilihat ini rekahan-rekahan ini ini karena tektonik ya. Tetapi lengkungan ini kemungkinan besar sudah dimulai ketika dia diindapkan di mana ya di laut ini semua endapan-endapan laut formasi jati luhur ya dan kemungkinan besar kalau di laut dia itu berada di daerah lereng. Di suatu lereng mau laut dangkal mau laut dalam dia itu ada kelerengan sedemikian rupa dan instabilitas di atau ketidakstabilan dari sedimen water interface sehingga dia kemudian mengalami goyangan, goncangan sehingga dia kemudian flowing atau mengalir slumping kayak gitu. Nah ini menarik karena dengan begitu kita tahu bahwa yang pertama sedimen ini tadi adalah diindapkan di laut kan ya kemudian terjadi struktur aliran yang diakibatkan oleh instabilitas artinya daerah situ kemungkinan pada waktu diindapkan itu ada patahan atau longsoran instability lereng. Jadi kita bisa tahu kemungkinan besar daerah-daerahnya ini sekitar middle safe atau outer safe di mana terjadi rugositi di dalam apa namanya dasar dari lautnya sendiri. Jadi sekali lagi kalau kita lihat ini menarik ya banyak struktur-struktur sedimennya itu bisa diikuti muter kayak gini ya ini kalau mau di zoom kelihatan banget nih. Ini yang skala kecilnya begini terus begini disini ya ini juga nih ini menarik nih ini kesini disini kemudian ini nih ini naik kesini padahal disana turun gini agak melengku sedikit disini naiknya panjang nih seret terus baru kesana. Jadi disini banyak sekali struktur-struktur slumping atau dorongan-dorongan yang terjadi pada pengendapan sedimen itu sesaat setelah diindapkan. Artinya ada lereng tadi saya bilang kemudian instabilitas di bawah laut. Itu yang menariknya daerah sini.